Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Yesus menyatakan dengan tegas bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah, kalau kita mau jujur di sekitar kita memang sedang terjadi manusia-manusia yang demi uang menghalalkan segala sesuatunya. Bahkan Alkitab memang sudah menyatakan bahwa manusia di akhir zaman akan menjadi hamba uang. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bertanya dalam hati kita kenapa sih sebetulnya akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah, saya pelajar ada beberapa hal penting. Yang pertama, karena cinta akan uang akan merubah fokus hidup seseorang. Seseorang yang tadinya ingin rindu mencari Tuhan. Seseorang yang tadinya hidupnya ingin jadi berkat buat orang lain. Tetapi setelah hatinya berubah sehingga dia cintakan uang, maka apa yang terjadi, fokus hidupnya berubah. Yang penting saya dapat uang. Yang penting saya dapat uang halal atau haram, menguntungkan atau menghancurkan orang lain. Nggak peduli tahu yang penting saya dapat uang. Jadi, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, cintakan uang ini berbahaya sekali. Akan merubah fokus hidup seseorang. Bukan lagi untuk Tuhan, bukan lagi untuk menjadi berkat, tetapi demi keuntungan dan kesenangannya sendiri. Sehingga orang yang cintakan uang akan menjadi orang-orang yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri. Karena itu yang kedua, kenapa saya katakan bahwa cintakan uang ini berbahaya sekali. Karena cintakan uang dapat merubah hati seseorang. Seseorang yang hatinya lembut. Seorang yang hatinya tadinya bersih. Tetapi ketika cintakan uang telah merasuk dalam hidupnya, maka hati seseorang jadi kasar. Hati seseorang jadi egois. Hati seseorang jadi tidak peduli dengan orang lain. Karena itu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jangan pernah didik anak saudara dari awal cintakan uang. Ada orang-orang yang dari muda udah ngomong sama anaknya. Kamu nanti kalau kawin cari orang kaya. Jangan cari orang miskin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Anak dari kecil telah dirubah hatinya. Sehingga hatinya hanya cintakan uang, cintakan uang. Kayaknya uang segala-galanya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan cintakan uang. Merubah fokus hidup seseorang. Tapi cintakan uang juga akan merubah hati seseorang. Yang ketiga, bahkan saya pelajari bahwa cintakan uang akan merubah sikap seseorang. Seseorang yang tadinya lemah lembut. Seseorang yang tadinya rendah hati. Tapi kalau hatinya sudah dipenuhi dengan cintakan uang. Apa yang terjadi? Akan menjadi orang yang sombong. Akan menjadi orang yang angkuh. Akan menjadi orang yang gak peduli dengan orang lain. Karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Cintakan uang. Ini akar segala kejahatan. Karena akan merubah sikap seseorang. Orang bahkan rela jadi istri piaraan misalnya. Orang rela menghalalkan segala cara. Demi mendapatkan uang sebagai segala-galanya dalam hidupnya. Karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selalu saya bilang. Orang-orang yang hidupnya cintakan uang. Orang-orang yang menghalalkan segala sesuatu demi uang. Dia harus bertobat. Kalau tidak neraka jahat namanya akan menjadi akhir dalam kehidupannya. Yang keempat saya pelancari. Mengapa cintakan uang ini berbahaya? Karena cintakan uang. Merubah kasih seseorang. Dari kasih yang tulus. Menjadi kasih yang bermateri. Artinya dia mencintai karena uang. Dia mencintai karena keuntungan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ada orang-orang yang kelihatannya melayani. Tetapi dia melayani demi uang. Ada orang-orang yang kelihatannya memenikah dengan suaminya. Tapi bukan didasari oleh cinta. Tetapi didasari dengan uang. Ini jahat. Ini berbahaya. Karena itu sebagai hamba Allah. Saya ingatkan buat saudara. Cintakan uang. Kan menyeret kita ke neraka. Tetapi cintakan Kristus. Memampukan kita untuk hidup berkelimpahan. Dalam kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita. Hari ini-harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita. Perlukan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini. Kita memang sedang membahas tentang mengejar untung. Karena di mana-mana kita lihat. Orang-orang sedang tergila-gila dalam tanda petik. Orang-orang sedang lupa diri dalam tanda petik. Yang dia kejar hanya bagaimana saya dapat untung. Bagaimana saya dapat untung. Bagaimana saya dapat untung. Sudaraku. Kita sebetulnya memang butuh uang dalam hidup ini. Tetapi ingat. Kalau burung di udara Tuhan pelihara. Apatah lagi orang percaya. Yesus datang untuk memberi domba-dombanya hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Sehingga saya terlalu percaya. Orang-orang yang fokusnya akan Tuhan. Hidupnya tidak akan kekurangan. Tetapi orang-orang yang fokusnya akan uang. Hidupnya akan selalu dalam kesusahan dan penderitaan. Nah, sudah aku ingkasih dalam Tuhan. Dalam pembahasan kita tentang mengejar untung ini. Kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 6. Yeremia pasal 6 ayat yang ke-10. Yeremia pasal 6 ayat yang ke-10. Sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 6 ayat yang ke-10 mulai. Dikatakan. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi. Supaya mereka mau memperhatikan. Sungguh telinga mereka tidak bersunat. Mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan keangkatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya. Harus menumpahkannya kepada bayi di jalan. Dan kepada kumpulan terhuna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap. Baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain. Bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku. Melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka. Semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam. Melakukan tipu. Sudah laku yang kasih dalam Tuhan. Ait yang ke-13. Dengan tegas Yeremia berkata. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka. Semuanya mengejar untung. Saya ulangi sekali lagi. Semuanya mengejar untung. Bahkan yang parahnya dikatakan selanjutnya. Baik nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu. Ait yang ke-14. Mereka mengobati luka umatku. Dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera. Damai sejahtera. Tapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu. Sebab mereka melakukan kejijikan. Tapi mereka sama sekali tidak merasa malu. Dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka firman Tuhan. Beginlah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan. Dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kalah. Dimanakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata. Kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku. Perhatikanlah bunyi sangka kalah. Tetapi mereka berkata. Kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa. Dan ketahui lah hai jemaat. Apa yang akan terjadi atas mereka? Dengarlah hai bumi. Sungguh ke atas bangsa ini. Aku akan mendatangkan malapetaka. Akibatnya rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku. Dan menolak pengajaranku. Perhatikan. Tuhan bahkan akan mendatangkan malapetaka. Kenapa? Karena hidup mereka tidak memperhatikan firman Tuhan. Menolak pengajaran Tuhan. Hanya mencari untung. Hanya mencari uang. Hanya mencari kepentingannya sendiri. Di ayat 20. Apakah gunanya bagiku. Kamu bawa kemenyan dari Sheba. Dan tebu yang baik. Dan negeri yang jauh. Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu. Dan korban-korban sembelianmu. Tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sungguh. Aku akan menaruh batu sandungan. Di depan bangsa ini. Supaya mereka jatuh tersandung. Oleh karenanya. Bapak-bapak serta anak-anak tetangga dan temannya. Semuanya akan binasa. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan. Berarti dengan lain kata jelas. Tuhan mau ingatkan kepada jemaatnya. Bahwa aku bertanggung jawab. Aku menyediakan yang terbaik bagimu. Tetapi fokus pikiran kita. Harus hanya kepada Tuhan. Bukan hanya mengejar untung. Engkau boleh seorang pedagang. Engkau boleh seorang bisnismen. Tetapi hidup ini bukan sekedar soal untung. Hidup ini adalah soal kebenaran. Karena kalau kita hidup dalam kebenaran. Maka hidup kita pasti akan untung. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan. Pertanyaannya bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang cinta akan uang. Karena pada dasarnya setiap orang memang butuh uang. Tetapi saudara ku yang dikasih dalam Tuhan. Kita tidak boleh. Kita jangan sampai hidup sebagai orang yang cinta akan uang. Pertanyaannya bagaimana caranya. Yang pertama. Belajarlah memberi dengan benar kepada Tuhan. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan. Belajar jadi orang-orang yang memberi dengan benar kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata di mana hartamu berada. Disitulah hatimu berada. Karena itu Alkitab berkata berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Bukankah segala berkat kita datangnya daripada Tuhan. Kita harus bersyukur dengan apa? Mengembalikan sepersepuluh dari segala penghasilan kita. Berapapun penghasilan kita sepersepuluhnya adalah milik Tuhan. Dan ingat waktu kita memberikan sepersepuluh. Kita belum memberikan apa-apa. Karena kita baru mengembalikan hak Tuhan. Baru kemudian kita memberi persembahan khusus kita. Baik kepada orang miskin. Baik kepada gereja. Baik kepada hamba Tuhan. Baik kepada kekurangan. Maupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi saudara ku belajarlah memberi dengan benar kepada Tuhan. Waktu hati kita memberi bukan supaya diberkati. Tapi waktu kita memberi karena kita tahu Tuhan terlalu baik buat kita. Maka disitu kita lihat berkat Tuhan. Yang kedua bagaimana supaya kita tidak hidup sebagai orang yang cintakan uang. Belajarlah untuk selalu percaya kepada Tuhan. Tentang kebutuhan keuangan kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan halalkan segala cara. Jangan jadi orang yang gegabah. Tetapi mulai ingat Tuhan. Keuangan saya Tuhan sendiri yang bertanggung jawab. Apapun yang Tuhan percayakan. Apapun yang Tuhan kendaki. Pasti akan terjadi dalam hidup saya. Lalu yang ketiga. Mulailah belajar untuk selalu rajin dalam kehidupan ini. Kadangkala kita tidak diberkati. Bukan karena Tuhan tidak memberkati. Tetapi seringkali kita tidak diberkati. Karena kita malas. Alkitab berkata. Seorang pemalas telah menjadi saudara dari si perusak. Tetapi tangan orang rajin memegang kekuasaan. Artinya kalau kita rajin dan minta tuntunan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Maka selalu saja. Untung dan berkat menyertai kita. Dan yang keempat. Yang terakhir. Bagaimana supaya kita tidak hidup sebagai orang yang cinta uang. Maka belajarlah untuk selalu melayani dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka upahnya besar di sorga. Artinya setiap kali kita melayani. Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Hidup kita diberi kesehatan. Hidup kita diberi kekuatan. Hidup kita diberi hikmat. Dan hidup kita diberi berkat yang luar biasa. Haleluya. Sudara-sudara yang dikasih dalam Tuhan. Jika seringkali ini lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Dan kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu. Sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini. Juga saya mau berdoa. Buat setiap surat yang sakit. Setiap surat yang berbeban berat. Karena saya percaya. Bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah sudah-sudah yang didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan. Sudah di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapak percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak-Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamaah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang jatuh Tuhan angkat. Yang berbeban berat Tuhan beri kemenangan. Sehingga kembali hari ini. Boleh menjadi hari mujizat. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan tidak ada. Karena selama ini mungkin cintakan uang. Hanya mengejar untung Tuhan tuntun. Sehingga mulai hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya pada Tuhan. Dan kami lihat berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa. Ingat tidak pernah ala-ala yang menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat. Bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Dan hanya yang terbaik dia sediakan buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya. Jadikan hari ini.